Sepatu boots terbaik di dunia, inilah label yang sudah melekat pada sepatu-sepatu boots buatan Red Wing. Sepatu buatan mereka terkenal akan kenyamanan dan kualitasnya yang sangat baik. Bahkan saking bagusnya, sepatu boots Red Wing sering terlihat dipakai oleh orang-orang berpengaruh, mulai Hiroshi Fujiwara hingga David Beckham. Menariknya, di awal kemunjolanya, Red Wing hanyalah sebuah brand yang memproduksi sepatu-sepatu khusus untuk para petani. Lalu, bagaimana kisah perjalanannya hingga menjadi brand sepatu boots terbaik? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas, inilah sejarah Red Wing. Charles Beckman adalah toko utama dibalik berdirinya Red Wing. Ia adalah imigran asal Jerman yang pindah ke daerah Red Wing, Minnesota, Amerika Serikat di era pertengahan 1800-an. Ketertarikannya pada dunia sepatu boots sudah mulai muncul sejak ia remaja saat ia bekerja di sebuah pabrik kulit. Ketertarikannya dengan dunia sepatu boots inilah yang menginisasinya untuk membuat toko sepatu pada tahun 1883. Dari toko ini, ia mulai bertemu dengan customer-customernya yang memiliki pekerjaan beragam. Mulai dari petani, penambang, tukang kayu, hingga pandai besi. Dan perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa ternyata setiap pekerjaan memiliki permintaan akan desain dan spesifikasi sepatu yang berbeda-beda. Sayangnya, sepatu-sepatu yang spesifik seperti ini sangat sulit ditemukan saat itu. Dari sinilah, ide untuk membuat brand sepatu boots-nya sendiri muncul. Sebuah brand yang akan menyediakan sepatu-sepatu spesifik sesuai dengan pekerjaan. Dan pada tahun 1905, ia berhasil mendapatkan 14 investor dan mulai mewujudkan idenya dengan membuat brand sepatu boots yang diberi nama Red Wing. Nama Red Wing diambil dari nama seorang pemimpin suku asli Amerika Serikat alias Indian di wilayah hulu sungai Mississippi. Sejak saat itu, Backman mulai memproduksi sepatu-sepatu boots di bawah nama Red Wing. Meskipun sudah memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang persepatuan dan perkulitan, ia tidak pernah berhenti belajar dan terus berinovasi agar sepatu buatannya menjadi semakin baik. Di tahun 1907, ia berhasil meluncurkan sepatu yang menggunakan Moktu. Sebuah desain bagian depan sepatu yang dibuat lebih tinggi dan kaku. Dengan tujuan untuk menambah kenyamanan dan melindungi jari-jari kaki. Sampai saat ini, Moktu tetap digunakan di beberapa model sepatu Red Wing. Dan tetap menjadi salah satu favorit para penggemar Red Wing. Dan di tahun 1910, Red Wing meluncurkan sebuah sepatu yang diberi nama Thread Street. Sebuah sepatu yang memiliki fitting lebih sesuai dengan bentuk kaki manusia, sehingga lebih nyaman. Karena inovasi-inovasi ini, Red Wing menjadi semakin populer di kalangan hard worker khususnya di wilayah Minnesota, Amerika Serikat. Selain inovasi-inovasinya, Red Wing juga terkenal akan kualitas kulit upper yang sangat bagus. Dan rahasia dibalik upper kulit ini adalah produsen kulit yang menyuplai Red Wing, yaitu S.B. Food Tanning Company. Sebuah perusahaan penyamaan kulit lokal asal Minnesota yang sudah ada sejak 1872. Dan seperti brand-brand yang sudah pernah kita bahas yang tumbuh di era awal 1900-an seperti Carhartt, Dickies, Levi, Singabata, Red Wing juga melewati masa-masa sulit, seperti Perang Dunia dan The Great Depression. Di era Perang Dunia pertama, Red Wing mendapatkan otoran sepatu Boots untuk tentara militer Amerika Serikat, yang saat itu sedang berperang di medan berupa parit yang basah dan lembab. Mereka membutuhkan sepatu anti-air dengan kualitas yang bagus, agar kaki para prajurit bisa terlindung secara sempurna. Dan satu-satunya produsen sepatu Boots yang paling mungkin bisa membuat sepatu sesuai yang diinginkan ini adalah Red Wing. Karena permintaan inilah, Red Wing dengan segera mengembangkan model-model sepatunya, dan muncullah sepatu Boots bernama Red Wing Manson. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, Red Wing terus berinovasi. Di tahun 1919, mereka merilis sepatu khusus yang dibuat untuk para petani, yaitu Red Wing 91-11. Satu tahun setelahnya, di tahun 1920, mereka merilis sepatu Boots tinggi yang dikhususkan untuk para pekerja tambang minyak, yang diberi nama Red Wing 804 atau The Oil Kings. Dan di tahun 1922, mereka merilis sepatu penambang besi yang sampai saat ini masih menjadi favorit para penggemar sepatu Boots, yaitu Red Wing Iron Ranger atau Red Wing 81-11. Di tahun 1926, mereka membuat sepatu Boots khusus wanita yang diberi nama Red Wing Gloria. Dan di tahun 1928, logo Red Wing yang sampai saat ini dipakai, mulai diperkenalkan. Sayangnya, setahun setelahnya, krisis ekonomi terbesar sepanjang masa, yaitu The Great Depression, menghantam Amerika Serikat. Satu demi satu, perusahaan mulai berguguran. Tapi untungnya, Red Wing memiliki cara untuk mengatasi situasi sulit ini. Alih-alih menurunkan harga untuk model sepatu-sepatu lamanya, Mereka justru meluncurkan sepatu baru dengan menggunakan sole rubber, yang tentu saja bisa mengurangi biaya produksinya, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Sepatu ini diberi nama Red Wing 99 dan dibanderol dengan harga 0,99 USD atau 99 sen saja. Dan tentu saja, dengan harga ini, sepatu ini dengan cepat diburu para pekerja dan berhasil menyelamatkan perusahaan dari krisis ekonomi ini. Di era krisis ini, mereka juga merilis sepatu unik yang memiliki kantong kecil di samping, yang muat untuk pisau kecil. Sepatu ini diberi nama Billy Booth. Setelah kondisi krisis ini semakin membaik, sayangnya perang kembali terjadi. Di perang dunia kedua ini, Red Wing kembali dipercaya untuk membuat sepatu boots untuk tentara militer Amerika Serikat. Red Wing juga mendapatkan orderan baru dari tentara militer Amerika Serikat untuk membuat sepatu boots khusus untuk pasukan terjun payung. Dan muncullah sepatu yang diberi nama Red Wing Sky Trooper. Sebuah sepatu dengan upper disertai tali yang sangat tinggi yang bisa memperkuat ikatan sepatu sehingga terikat rapat meskipun sedang di udara. Saking bagusnya, sepatu ini mendapatkan penghargaan E-Flag dari tentara Amerika Serikat. Setelah perang dunia kedua selesai, Red Wing semakin dikenal luas, khususnya untuk para pekerja di seluruh Amerika Serikat. Dan tidak sampai di situ saja, Red Wing juga mulai dilirik oleh para penggiat kegiatan outdoor, seperti para pemburu. Melihat hal ini, di tahun 1950, Red Wing langsung gercep meluncurkan lain baru yang akan memproduksi sepatu-sepatu boots khusus untuk para penikmat kegiatan outdoor. Yang diberi nama Iris Setter Boots. Dan sepatu pertama yang dirilis untuk lain ini adalah sepatu bernama Style Egg 54. Dua tahun setelahnya, mereka memperkenalkan logo Iris Setter Boots lewat sepatu keduanya, yaitu Style Egg 77. Di tahun-tahun berikutnya, mereka terus melakukan inovasi dan inovasi, dan produk mereka semakin dikenal luas. Tapi, ini hanya terbatas pada para pekerja dan para penggemar kegiatan outdoor. Sampai akhirnya di era 70-an, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Para penggiat fashion perlahan mulai mengadopsi sepatu para pekerja ini. Dan yang lebih aneh, ini semua dimulai dari negara yang jaraknya 10.000 km dari Amerika Serikat. Negara ini adalah Jepang. Mendaratnya Red Wing di Jepang ditandai dengan munculnya foto sepatu boot Red Wing di salah satu cover majalah pop culture Jepang, yaitu Made in USA 2, tepatnya di tahun 1976. Seperti yang sudah pernah kita bahas di sejarah BIP, di era 70-an, Jepang sedang tergila-gila dengan dunia pop culture Amerika Serikat. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan info lebih dalam tentang dunia pop culture ini adalah dari majalah. Jadi, saat foto sepatu boot Red Wing muncul sebagai cover salah satu majalah pop culture terbaik di Jepang, tentu saja orang-orang langsung memburu sepatu ini. Para remaja terlihat memadukan old style fashion ala cowboy dengan gaya streetwear ala mereka. Dan seperti yang kita tahu, pada akhirnya gaya perpakaian Jepang ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia hingga Amerika Serikat itu sendiri. Jadi, setelah jauh merantau ke benua lain, mereka balik lagi dengan branding dan pasar baru di dunia fashion. Pada tahun 1986, mereka bahkan berhasil mengakui sisi perusahaan yang menyuplai kulit dari awal mereka berdiri, yaitu SB Food Tanning Company. Singkat cerita, permintaan akan produk-produk mereka terus naik setiap tahunnya. Sampai akhirnya di tahun 2011, pabrik Red Wing di Amerika Serikat sudah tidak sanggup lagi memproduksi sepatu sejumlah permintaan para konsumen. Sehingga di tahun 2011, Red Wing memutuskan untuk memproduksi beberapa produk terutama di line air reset terbut di negara-negara Asia, seperti China, Vietnam, hingga Kamboja. Dan kalau kalian penasaran apa bedanya sepatu Red Wing Made in USA dan Made in Asia ini, kalian bisa langsung nonton di channel Youtube ahli bedah sepatu, yaitu Pak Rose Anfield. Nah, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.